Hai jumpa lagi dengan saya Gwes38 vlog kali ini kita akan bahas piston si honda bit klewer saya ya Nah disini saya punya dua piston yang pertama adalah piston Honda bit klewer dan kedua ini adalah piston punya nya vario 110 yang kita akan ganti ya jadi ini kita akan gantikan piston ini ya Nah disini piston bit itu cenderung lebih cekung dan coa untuk rumah klep nya itu lebih tipis yang sedangkan untuk piston yang punya vario 110 itu lebih dalam kemudian pembedaannya lagi adalah jalan olinya ini ya kalau punya nya si honda bit punya kalau punya nya vario 110 tidak punya karena dia dia sudah punya pendingin radiator ya kalau bit kan belum makanya dia diberi pelumasan yang lebih ekstra ya Nah seperti ini nah ini ceritanya mau tak ganti yang punya vario ya 110 ini karena basic dari pistonnya hampir sama lebih tinggian ini sedikit 0, sekian lah ini tuh dan dimensinya ini lebih cenderung jenong atau nonjol kalau ini lebih cekung yang jelas untuk tenaganya atau kompresinya itu akan lebih besar dari yang bawaannya nah nanti kita akan coba pasang ke honda bit ini kita beri satu packing kertasnya belum dikencet apakah ada apa namanya restan kalau masih ada restan ya kita biarkan pakai satu packing aja tapi kalau enggak ada restan dia masih kelihatan normal banget kita pakai dua packing kita coba dulu masukkan pistonnya nah ini kita pakai packing ini kodenya kvy karena untuk punya nya bit oke kita buka dulu kita kasih satu packing seperti apa penampakannya apakah sudah pas atau memang harus penambahan packing dua atau harus digubut bagian pistolnya ya oke 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 ini posisinya masangnya gini ya salah gini oke kita pasang packingnya seperti apa penampakannya seperti apa penampakannya oke pelahan oke sudah terpasang packing kemudian pistonnya kita silinder bloknya kita pasang jangan lupa rantai kampratnya ini dimasukkan juga ada nanti kamprat ayo oke oke coba teman-teman perhatikan ini belum ke gencet masih ada restan ya oke masih ada restan masih ada restan banyak walaupun ini belum ke gencet belum ke gencet ini masih punya restan satu kuku ya satu kuku lebih ini satu kuku lebih jadi tandanya nanti jika kita apa namanya kita pasang packing yang tengah ya otomatis masih aman dan nggak perlu double packing ya biar kompresinya tambah joss lagi dan tendangannya lebih jadi pada hasilnya jadi pada hasilnya untuk piston kvp kita pasangkan ke silinder blok atau ke mesin motor honda pitclever yang kodenya kvy pnp ya tinggal plug and play atau mak plug langsung cocok nggak ada yang dirubah nggak ada yang ditambah-tambah kalau pendapat saya seperti itu karena ini nggak dongol ya ini nggak dongol kalau mungkin ada juga yang pernah pasang ke honda pit injeksi dia dongol itu harus di double packing ataupun ini harus dibawa ke tempat bubut untuk dibubutkan tapi kalau ke honda pitclever atau honda pitcarpu nggak perlu ya udah berani untuk kita pasang ya udah gitu aja video kali ini semoga terhibur dan memberikan manfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk di-like di-subscribe di-share ke teman-teman kalian dan wassalam oramu hmm